Intro Berhasil halaman 2, masuk ke halaman 3 Di surat Al-Maidah ayat 15 Ya ahlal kitabi kodeja akum rasuluna yubayyinulakum kasiram Mimma kuntum tukfuna minal kitabi waya'fu an kasir Kodeja akum minallahi nuru wa kitabum mubin Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami Menjelaskan kepadamu banyak dari isi alkitab yang kamu sembunyikan Dan banyak pula yang dibiarkannya Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan Mohon penjelasan pada kalimat Sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami Menjelaskan kepadamu banyak dari isi alkitab yang kamu sembunyikan Dan banyak pula yang dibiarkannya Jadi ya kalau melihat ayat ini Datangnya Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran Itu membongkar kebohongan-kebohongan orang-orang dahulu yang menyembunyikan kebenaran isi kitabnya Sepertinya mereka itu tahu kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir Dan mereka yang memahami kitab Sucinya yang asli dia mengenal Kalau Muhammad ini utusan Allah Bahkan dikatakan oleh Allah Pengenalan mereka kepada Nabi Muhammad Kalau Muhammad itu utusan Allah Seperti kenalnya seorang bapak terhadap anaknya sendiri Maka kalau sampai umatnya tidak kenal Kalau Muhammad itu Nabi Muhammad itu Rasulullah Itu berarti Isi kitamu yang menyebut ke Nabi Muhammad sudah kamu sembunyikan Kamu hilangkan Kamu hilangkan Maka munculnya Diutusnya Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Antara lain mengungkap Kebohongan-kebohonganmu yang kamu sembunyikan Sehingga umatmu tidak tahu Banyak buah yang kasih dan banyak juga yang masih dibiarkan Itu menunjukkan bahwa kebohongan mereka terhadap penyembunyian isi kitab suci mereka itu sangat banyak Ada yang diungkapkan oleh Al-Quran Ada yang dibiarkan Sebab kalau nanti Al-Quran isinya mengungkap kebohongan mereka Isinya mengungkap kewiwa itu Biar Tapi orang yang mengerti Al-Quran Tidak mungkin akan dibohongi Di samping itu Kitab suci mereka pun menjelaskan Nanti kalau datang Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad Ikuti Nabi Muhammad itu diikuti Dalam hadis Nabi diterangkan andai kata Musa itu hidup pada zaman Nabi Muhammad Musa Nabi Musa Hidup pada zaman Nabi Muhammad ini Nabi Musa harus mengikuti Nabi Muhammad Bukan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa Bukan Karena Nabi yang terakhir Yang membawa agama yang sempurna Kitab suci yang sempurna Masuk Ketahuitan, ketuhanan Semuanya Tuhanmu dan Tuhanku itu sama Robi warubokumullah Tuhanku dan Tuhanmu sama Seruan Nabi yang dahulu sampai Nabi terakhir itu sama Hambakan dirimu hanya kepada Allah semata Jauhi Tuhgut Jauhi Jangan menyembah selain Allah Itu diungkap oleh Quran semua itu Maka kalau sampai mereka tidak mengakui Kenabian Nabi Muhammad Dengan alasannya di kitab suci tidak ada Itu sudah kamu sembunyikan Yang menyembunyikan itu tentu orang-orang alim Ulama-ulama mereka Kalau orang awamnya taklit saja Tinggal ngikut saja Nah kok tahu kalau kitab suci yang menerangkan begitu Quran mengatakan Juga kembali aja surat pakorah 146 itu Karena Quran itu tidak mungkin salah Tidak mungkin salah Laroi Bafi Tidak perlu diragukan kebenarannya Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 146 Orang-orang Yahudi dan Nasroni Yang telah kami beri Alkitab Yaitu Taurat dan Injil Mengenal Muhammad Seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri Dan sesungguhnya Sebagian diantara mereka Menyembunyikan kebenaran Padahal mereka mengetahui Kalau sampai mereka kok mengatakan Tidak tahu kalau Muhammad Rasul Kebenaran yang ada di kitab suci kamu Kamu sembunyikan Datangnya Muhammad Mbak Al-Quran Diungkap itu kebohonganmu Kalau kamu mengatakan Tidak tahu Muhammad itu utusan Allah Bohong kamu Kalau kamu mengatakan Dalam kitab suci yang tidak ada Itu sudah kamu sembunyikan Kamu hapus Kamu hilangkan itu Aslinya ada Maka Allah mengatakan Kamu mengenal Muhammad sebagai nabi Seperti kenalmu seorang bapak Kepada anakmu sendiri Malah Abdullah bin Salam Orang yang jujur itu Abdullah bin Salam itu orang Yahudi Yang kenal dengan isi kitab sucinya Ketika dibacakan ayat itu Dia nyaut Kalau saya lebih yakin Muhammad itu Rasulullah Ya tidak ragu Karena Muhammad itu utusan Allah Yang menghabarkan itu kitab suci Kitab suci dari Allah Dalam Taurat itu disebutkan Kalau sekarang tidak ada Ya disembunyikan tadi Sedangkan anak yang dilahirkan oleh Istri saya belum tentu itu anak saya Kalau Allah tidak mungkin bohong Kalau istri saya bisa bohong Mungkin ketika Saya tidak tahu Lah istri saya Berbuat serong dengan orang lain Kemudian hamil Lahir Karena itu anak itu lahir dari istri saya Dikatakan itu anak saya Tapi bisa jadi itu bukan anak saya Maka Abdullah bin Salam Dengan jujur mengatakan Saya lebih yakin Kalau Muhammad itu utusan Allah Lebih kenal kalau Muhammad itu utusan Allah Daripada anak saya Yang dilahirkan oleh istri saya Yang dilahirkan oleh istri saya Belum tentu anak saya Tapi yang dilahirkan Yang dikatakan oleh Allah Muhammad itu utusan Allah Rasulullah Itu betul Karena disebut dalam kitab suci Firman Allah Itu mulai ngaji aja Ya Tinggal ke Kitab sucinya Nabi itu hanya mewariskan dua Itu supaya dikaji Dipahami Dan dijamin kalau kamu ngaji Apa yang diwariskan Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Lentadzilu Kamu dijamin tidak akan sesat Nah sekarang yang ngaji Quran Sunnah Malah diaran ya aliran Sesat Tinggal saudara menurut yang ngomong Aliran sesat Atau saudara ingin sesat Silahkan Mengapa dikatakan itu aliran sesat Karena berbeda dengan mereka Jadi mereka lah yang paling benar Yang tidak sesat ini saya Kalau beda dengan saya itu sesat Maka jangan ikut aliran sesat Memang Nabi Muhammad jadi dianggap orang gila kok Padahal yang gila yang ngomong itu Coba dibaca itu Ayat alaman 6 itu Halaman 6 ayat 70 Ayat alaman 7 ayat 70 Ayat 70 Atau apakah patut mereka berkata Padanya Muhammad ada penyakit gila Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran Bencinya kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Akhirnya mengatakan Nah Muhammad itu orang kena penyakit gila kok kamu gugul Ini Muhammad Rasulullah yang menyiapkan Quran ini Dianggap dia itu kena penyakit Gila Yang gila siapa Yang ngomong itu Jadi mengikuti Quran kok aliran sunnah Aliran niputi Quran sunnah kok dianggap aliran sesat Kalau orang mengikuti Quran sunnah dianggap aliran sesat Aliran selamat apa? Yang mana? Mengikuti apa? Mengikuti setan Setan-setan mesti menganggap Mengikuti Quran itu sesat Itu setan Karena Quran itu Karena diutusnya Nabi Muhammad Membawa al-Quran Mengungkap perbuatan-perbuatan setan itu Masuk yang selama ini menjadi kehobi-hobinya Minuman homer, zina, judi Itu menjadi hobi mereka Katakanlah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Quran itu Turij sun min amali syait Setan fastani buhu Belum itu enggak bareng Muhammad Katanya diutus menjadi Nabi Membawa Quran Lah kok menjadi kegembiraan, kesukaan masyarakat Dianggap itu setan Perbuatan setan Suruh menjauhi Padahal itu menjadi kesenangannya lah Kok suruh menjauhi Nah maka yang tidak senang dengan Quran Tidak senang dengan sunayu Setan Karena terungkap perbuatan mereka Yang selama ini Seolah-olah dianggap suatu kebenaran Dengan dibukanya Al-Quran Manusia menjadi tahu Oh ini kebohongan 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 Tahu semua Itu Nabi Muhammad Yang dianggap gila Karena menyampaikan Quran Maka kalau zaman sekarang Ulang menyampaikan Quran Cuma dianggap aliran sezat Enggak usah sakit hati Ya gue selamat Zaman Nabi Muhammad Nyampingkan Quran Minta Karena Qurannya tidak cocok Jangan itu Qurannya Ganti Yang cocok Dengan masyarakatnya disini Kalau sekarang Tidak minta ganti Quran Mubalaiknya ojo kui Kui atos Mubalaiknya atos Kaku Tidak tahu masyarakatan Cari mubalaik itu Yang menyenangkan masyarakat Yang apa-apa Boleh Itu boleh Itu namanya Bilhikmah Dan dalil Quran mengatakan Uto'ilasabi Robika bilhikmah Walmau'idotil Hasanah Jadi Mubalaik itu Yang menyampaikan Dengempo Sejuk gitu loh Nah Dengan cara yang baik Yang bisa nuruti Kesenangannya masyarakat Yang bisa ajurajir Yang wawasannya luas Apa Sidiq-sidiq Bita Sidiq-sidiq Mosrek Sidiq-sidiq Haram Kok sidiq-sidiq Piyewang Perbuatan mosrek Itu dosa gede Kok sidiq-sidiq Dosa yang tidak Diampuni Itu urusan besar Bukan urusan kecil Perbuatan syirik Itu perbuatan Dosa yang Tidak diampuni Oleh Allah Maka kita harus Kenal Perbuatan syirik Jangan sampai Kita termasuk Orang yang berbuat syirik Tidak merasa Dosamu tidak Diampuni Disamping dosanya Tidak ampuni Amal kebaikan Yang sudah dibuat Selama ini Rusak semua Habitat Al-Maluhum Maka harus kita Kenal Agama itu tegas Tidak pernah Mengajarkan Setengah-setengah Tidak pernah Mengajarkan Seperti pelacur Pelacur itu Melalui gampang Pelacur itu Kamal Islam Itu mengajarkan Yang hak-hak Batil-batil Halal Bayinun Wal haram Bayinun Yang halal Jelas Yang batil Jelas Waman syafal Yukmin Waman syafal Yakfur Kebenaran itu Dari Allah Siapa mau iman Silahkan iman Mau kafir Silahkan kafir Ya Tidak usah Pura-pura iman Pura-pura kafir Enggak kafir-kafiro Ya Allah tidak butuh imanmu Baca surat Azumar Ayat 7 Dikira kalau kita jadi iman itu Menguntungkan Allah Tidak Allah itu tidak butuh iman kita Maka diper Silahkan Dibebaskan Walaupun sudah saya beritahu Iman Apa Jalan lurus Saya beritahu Kebenaran Itu dari Allah Tapi manusia tidak Dipaksa Untuk mengikuti Kebenaran itu Siapa mau iman Kepada kebenaran itu Silahkan Mau kafir Boleh Kul Katakan Muhammad Aminubihi Awlatu'minu Kamu beriman Kepada Al-Quran itu Atau kamu kafir Boleh kita Dibaca Surat Azumar Surat ke-39 Ayat 7 Jika kamu kafir Maka sesungguhnya Allah tidak Memerlukan imanmu Dan Dia tidak Meridui Kekafiran Bagi hambanya Dan jika kamu Bersyukur Niscaya Dia meridui Bagimu Kesyukuranmu itu Dan Seorang yang berdosa Tidak akan Memikul Dosa orang lain Kemudian Kepada Tuhan Mula Kembalimu Lalu dia Memberitakan Kepadamu Apa yang telah Kamu kerjakan Sesungguhnya Dia Maha mengetahui Apa yang Tersimpan Dalam Dadamu Maka Tidak usah Pura-pura Tidak pura-pura Iman Hatimu Isinya kafir Ya Allah Tahu Kalau kamu Iman Untuk kamu Sendiri Kalau kamu Kafir Allah Tidak butuh Imanmu Jangan mengira Kalau kita menjadi Orang yang beriman Itu menguntungkan Allah Tidak Allah tidak butuh Imanmu Karena Allah Tidak butuh Iman kita Maka kita Dibebaskan oleh Allah Kamu Iman Ya boleh Kafir Ya boleh Ya Kalau Iman itu Sekiranya Menguntungkan Allah Kalau orang-orang Beriman itu Menguntungkan Allah Pasti Allah Melarang Kamu Berbuat kafir Iman semua Harus Iman semua Kalau itu Menguntungkan Allah Tapi karena Allah Tidak diuntungkan Dengan Keimanan Kita Maka kita Dibebaskan Siapa yang Mau menghendaki Iman Iman Siapa Menghendaki Kafir Kafirlah Kalau kamu Kafir Bukan tidak Akan diberi Makan Terus Diberi Makan Oleh Allah Kafir Iman Itu Masalah Rezeki Masalah Dunia Ini Diberi Kebebasan Oleh Allah Jadi Orang Iman Nanti Rezekinya Banyak Orang Kafir Rezekinya Sedikit Enggak Masalah Dunia Itu Orang Kafir Malah Mungkin Lebih Banyak Dunianya Daripada Orang Mumin Karena Dunia Itu Di Sisi Allah Tidak Ada Nilainya Nabi Kita Mengatakan Andai Kata Dunia Ini Nilainya Sebesar Sayap Nyamuk Satu Sayap Nyamuk Saja Orang Kafir Tidak Diberi Makan Walaupun Sesuap Nasi Tidak Diberi Minum Walaupun Seteguh Air Sesuap Nasi Seteguh Air Itu Semua Pemberian Dari Allah Dan Orang Kafir Tidak Mempercayai Adanya Allah Maka Maka Dikata Dunia Itu Berharga Di Sisi Allah Orang Kafir Tidak Diberi Makan Tidak Diberi Minum Seperti Gendak Nabi Ibrahim Itu Ibrahim Berdoa Ya Allah Berilah Rezeki Dari Puan Hambamu Yang Beriman Di Negeri Ini Orang Kafir Jangan Diberi Kalau Orang Kafir Tidak Diberi Mati Semua Langsung Dijawab Oleh Allah Biar Dia Senang Senang Sedikit Nanti Saya Paksa Masuk Cahanam Baca Surat Al-Fatih 126 Semua Yang Saya Sampai Itu Quran Hadis Quran Radis Bantan Percaya Karp Surat Al-Fatih Surat Kedua 126 Wa Iza Kala Ibrahim Rabbi Jial Hadha Baladan Amin War Zuka Ahlahu Min Samarati Man Aman Min Hum Man Aman Min Hum Billahi Wal Yawm Akhir Kala Waman Kafar Fa Mat Ti'uhu Kalilang Summa At Torruhu Ila Azab In Nar Wabi Sal Masyir Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Berdoa Ya Tuhanku Jadikanlah Negeri Ini Yang Aman Sentosa Dan Berikanlah Rezeki Dari Buah-buahan Kepada Penduduknya Yang Beriman Di Antara Mereka Kepada Allah Dan Hari Kemudian Ibrahim Minta Supaya Rezeki Itu Diberikan Kepada Penduduknya Yang Beriman Kepada Allah Dan Yang Tidak Beriman Jangan Diberi Itu Jawab Allah 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 Berfirman Dan Kepada Orang Yang Kafir Pun Aku Beri Kesenangan Sementara Kemudian Aku Paksa Ia Menjalani Siksa Neraka Dan Itulah Seburuk-buruk Tempat Kembali Allah Menjawab Pertanyaan Waman Kafaro Pak Umat Tiyuhu Kolilang Kalau Ibrahim Minta Ya Allah Berikan Rezeki Buah-buahan Di Penduduk Negeri Ini Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Orang Yang Kafir Jangan Diberi Langsung Allah Jawab Orang Kafir Pun Saya Beri Biar Dia Senang Senang Sementara Di Dunia Ini Nanti Saya Paksa Masuk Neraka Biar Sementara Sedikit Maksudnya Karena Kesenangan Dunia Itu Hanya Kesenangan Sedikit Wa Mal Hayat Dunia Ilam Taung Olil Tidaklah Kesenangan Dunia Ini Kecuali Kesenangan Yang Sedikit Maka Orang Kafir Biar Senang Sedikit Di Dunia Ini Setelah Itu Mati Dalam Keadaan Kafir Saya Paksa Dia Harus Masuk Neraka Itu Seburuk Buruk Tempat Kembali Maka Tidak Tidak pernah Ada Islam Mengajarkan Setengah Setengah Ya Tidak Ya Tidak Itu Kafir Iman Kafir Iman Ya Gitu Tidak Ada Mengajar Kau Najir Ajar Itu Tidak Umumnya Memahami Mengajarkan Bisa 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 Terima Disini Bisa Terima Amor Wong Main Niat Mujem Main Amor Wong Selam 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 Niat Mujem Sodak Kau Itu Niatnya Mujem Niatnya Ngembuli Masyarakat Nah Itu Kan Padahal Quran Mengatakan Kalau Kamu Duduk Bersama Orang Yang Memperolok Agama Allah Jangan Kamu Duduk Bersama Mereka Tinggalkan Mereka Sehingga Dia Masuki Pembicaraan Lain Surat Anissa 140 Jadi Kalau Dia Berbuah Sire Dia Kok Apa Terserah Itu Memperolok Agama Allah Tinggalkan Jangan Kamu Duduk Bersama Mereka Surat Anissa Surat Keempat Ayat 140 Wa Kod Nazzal Alaykum Fil Kitabi An Iza Samit Tum Ayat Ayat Allahi Yukfaru Biha Wayus Tahzau Biha Fala Taqudu Ma'ahum Fala Taqudu Ma'ahum Hatta Yakhudu Fi Hadith Ghairih Innakum Izan Misluhum Inn Allaha Jami'ul Munafiqin Dan sungguh Allah Telah Menurunkan Kepada Kamu Di Dalam Al-Quran Bahwa Apabila Kamu Mendengar Ayat Ayat Allah Diingkari Dan Diperolok-olokkan Oleh Orang-orang Kafir Maka Janganlah Kamu Duduk Beserta Mereka Sehingga Mereka Memasuki Pembicaraan Yang Lain Karena Sesungguhnya Kalau Kamu Berbuat Demikian Tentulah Kamu Serupa Dengan Mereka Sesungguhnya Allah Akan Mengumpulkan Semua Orang-orang Munafiq Dan Orang-orang Kafir Di Dalam Jahannam Perhatikan Ayat Ini Ketegasan Allah Di Sini Kalau Dikufuri Diingkari Atau Diperolok-olokkan Fala Tak'udu Ma'ahum Hatta Ya'udu Fi Hadithin Ghairi Sedangkan Allah Mengatakan Orang-orang Beriman Ini Allah Telah Menurunkan Al-Quran Ini Suatu Kekuatan Damar Al-Quran Apabila Kamu Mendengar Ayat-ayat Allah Diingkari Dan Diperolok-olokkan Oleh Orang-orang Kafir Ya'udu Maka Janganlah Kamu Duduk Berserta Mereka Sehingga Mereka Memasuki Pembicaraan Yang Lain Dari Quran Kalau Diingkari Diperolok-olokkan Oleh orang Kafir Kita Tidak Boleh Duduk Bersama Mereka Tidak Boleh Itu kan Kalau Orang Kafir Ini bukan Orang Kafir Orang Islam Kalau Orang Kafir Memperolok-olok Mengingkari Al-Quran Itu Wajar Itu Tidak Boleh Duduk Bersama Mereka Apalagi Yang Mengingkari Memperolok-olok Quran Itu Orang Islam Mengaku Dirinya Islam Tapi Mengingkari Al-Quran Memperolok-olok Al-Quran Orang Kafir Tidak Boleh Kita Duduk Bersama Apalagi Ngaku Islam Kok Memperolok-olok Al-Quran Itu Lebih Kafir Daripada Orang Kafir Orang 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 Kafir Memperolok-olok Mengingkari Quran Karena Tidak Tau Atau Karena Tidak Meyakini Lah Kalau Orang Islam Katanya Kitab Susinya Quran Lah Kok Malah Mengingkari Quran Quran Mengatakan Judi Itu Perbuatan Setan Lah Kok Malah Ngedekai Kalangan Judi Kamu Tidak Boleh Duduk Bersama Mereka Saya Tidak Ikut Judi Cuma Nonton Lah Kok Kita Emeli Udu Iya Kecil Kecilan Sekedar Mengumpuli Masyarakat Saja Kalau Jagong Kalau Judi Buka Kalangan Kalau Saya Menyendiri Tidak Ada Teman Jak Ngomong Maka Saya Ikut Gabung Disitu Udu Kecil Kecil Itu Hanya Untuk Bermasyarakat Boleh Bicara Nah Itu Ajar Ajar Yang penting Niat Orang Nanggu Dalil Inam Malam Lu In Niat Inam Malik Mir Iman Awad Dosa Niat Judi Niat Saya Tidak Judi Niat Saya Ngembuli Masyarakat Gita Dosa Selam Selametan Yang Sesaji Danyang Danyang Kwi Dosa Kwi Sirek Niat Soda Dosa Kapan Mau Dosa Niat Bener Niat Maling Gula Nafkah Wajib Nyalong Dosa Saya Tau Gula Nafkah Wajib Maka Saya Tidak Niat Nyalong Tapi Niat Mencari Nafkah Zina Itu Dosa Niat Saya Niat Dosa Dia Butuh Saya Nolong Nolong Orang Butuh Dapat Pahala Nah Hati-hati Tapi Di Diketok Diketok Diputer Mta Mta Itu Zina Radu So Asal Niat Sekarang Itu Banyak Pelesetan Ya Tapi Allah Maha Tahu Apa Yang Saya Ucapkan Butuhnya Bagaimana Allah Tahu Ini Maka Itu Jangan Sampai Kita Beragama Itu Licik Akal Kita Ikut Mencampuri Seolah Agama Itu Suruh Nuruti Kehendak Kita Padahal Kalau Ada Nabi Di Tengah Kita Ada Rasulullah Yang Memberikan Petunjuk Yang Paling Bener Tadi Suruh Mengkuti Kita Rusak Dunia Ini Seisinya Dari Baca Taya 71 Halaman 6 Tadi Rusak Dunia Seisinya Dari Halaman 5 Walau Ittaba'al Hakku Ahwa'ahum Lafasadat Issamawatu Wal'ardu Waman Fihin Bal Ataynahum Bidhikrihim Fahum An Dhikrihim Mu'ridun Andai Kata Kebenaran Itu Menuruti Hawa Nafsu Mereka Pasti Binasalah Langit Dan Bumi Ini Dan Semua Yang Ada Di Dalamnya Sebenarnya Kami Telah Mendatangkan Kepada Mereka Kebanggaan Mereka Tetapi Mereka Berpaling Dari Kebanggaan Itu Ada Anaknya Jadi Allah Yang Andai Kata Kebenaran Menuruti Hawa Nafsu Manusia Kebenaran Kebenaran Itu Dari Allah Al Hakum Rabbikum Kalau Kebenaran Menuruti Manusia Mudah Padahal Manusia Itu Mungkin Manusia Sepuluh Beda-beda Ternyata Seperti Ada Saudara Yang Mencintai Kaji Quran Dan Sunnah Itu Mesti Menganggap Mengkaji Quran Dan Sunnah Itu Jalan Yang Lurus Tapi Yang Tidak Suka Itu Jalan Yang Sesat Nah Sekarang Yang Mana Yang Dituruti Maka Kalau Kebenaran Menuruti Manusia Langit Bumi Dan Dunia Seisinya Rusak Semuanya Rusak Semuanya Maka Sebenarnya Harus Menurut Allah Sebenarnya Kami telah Mendatakan Kepada Mereka Suatu Kebanggaan Maksudnya Al-Quran Dengan Diturunkannya Al-Quran Orang Yang Mengimani Al-Quran Harus Merasa Bangga Karena Hanya Dengan Al-Quran Ini Saya Tahu Siapa Saya Apa Kwasiban Saya Hidup Di Dunia Untuk Apa Dan Siapa Allah Setelah Kita Tinggalkan Dunia Nanti Kemana Apa Yang Kita Perulih Disana Itu Petunjuk Al-Quran Maka Harus Menjadi Kebanggaan Bisa Mengibidikan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Bisa Mengerti Ini Jalan Sesat Ini Jalan Yang Nurus Dengan Al-Quran Maka Umat Islam Harus Bangga Dengan Punya Al-Quran Tapi Mereka Malah Membuang Meremehkan Kebanggaan Itu Diberi Al-Quran Malah Meremehkan Malah Mengajarkan Jangan Ikuti Al-Quran Jadi Namanya Membuang Yang Dibangga Bangga Kebanggaan Itu Dibuang Dikatakan Disitu Tapi Mereka Berpaling Dari Kebanggaan Itu Manusia Diberi Al-Quran Mengangkat Derajat Menjadi Manusia Yang Tinggi Derajat Karena Dengan Takwa Itu Sedang Petunjuk Takwa Itu Quran Kalau Kamu Mereka Al-Quran Menjadi Orang Yang Bertakwa Menjadi Orang Yang Paling Tinggi Derajat Samping Itu Kamu Dikeluarkan Dari Gelap Gulita Cahaya Yang Terang Benderang Diangkat Dari Jalan Sesat Ke Jalan Selamat Kejalan Keselamatan Bahaya Dihim Surah Timustakim Ditunjukkan Kejalan Yang Lurus Maka Betul-betul Quran Itu Suatu Kebanggaan Kemuliaan Buat Manusia Yang Beriman Tapi Mereka Malah Berpaling Melengos Tidak Mau Diberikan Jalan Kebanggaan Jalan Yang Membawa Keselamatan Oleh Allah Yaitu Al-Quran Malah Melengos Milih Jalan Yang Lain Milih Jalan Yang Lain Ya Karena Ditinggikan Derajahnya Oleh Allah Tidak Mau Malah Milih Jalan Yang Lain Dibaca Arof 176 Surat Surat Al-Arof Surat Ketujuh 176 Dan Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi manusia itu dihendaki derajatnya tinggi oleh Allah dengan Quran. Maka kalau Allah menghendaki sebetulnya manusia itu ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Quran. Tetapi, terus? Tetapi, dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Dia lebih cenderung, lebih condong menuruti dunia yang rendah nilainya ini. Kalau mengikuti Al-Quran, merasa dia tidak menguntungkan masalah usaha dunia. Maka kadang-kadang demi mempertahankan penghasilan di dunianya ini, harus menentang Al-Quran. Wah kalau saya ikuti Al-Quran, nama saya jatuh. Yang selama ini saya dapat apa-apa dari sini, dari itu, nanti kalau itu Al-Quran, tidak dapat itu. Terus? Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Jadi kalau ditinggikan dengan Al-Quran tidak mau, malah meninggalkan Al-Quran, menuruti hawa nafsunya, memperturutkan keinginan dunia yang nilainya rendah tadi, dikatakan oleh Allah, katus dini segawan. Kone anjing, kok kasar dari anjing segawan. Katus dini segawan. Dikesah, gak mau melet mawan, diteng, gak mau melet mawan. Ini siapa yang diumpamakan oleh Allah sebagai segawan, ini siapa? Siapa saja yang tahu tidak mau menerima Al-Quran tadi. Maka kalau kita tidak mau menjadi seperti anjing, terima Al-Quran dengan apa adanya. tinggikan derajat kita kalau kita menerima Al-Quran. Kalau kita menolak Al-Quran, jadi anjing. Derajatnya seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ini bukan berarti menganjing-anjingkan orang lain. Termasuk kita sendiri kalau menolak Al-Quran, ya jadi anjing kita. Terima kasih telah menonton!